Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ahli sayyidina muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Alhamdulillah kalinya aku akan sharing pengalaman salawat dari teman-teman kita, tapi sebelumnya jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe di subscribe biar aku makin semangat lagi bikin videonya buat teman-teman yang punya testimoni salawat langsung aja kirimkan testimoni teman-teman ke nomor ini 0813 1543 0565 dan buat kamu yang belum punya buku ini jangan pernah lelah ada nikmat setiap salawat, ini ada di kremedia harganya Rp 55.000 atau teman-teman bisa cari di Shopee ketika aja judulnya jangan pernah lelah ada nikmat setiap salawat, insya Allah bisa nambah kita semangat dalam peribadah, ya atau nih teman-teman punya saudara atau punya teman yang bermasalah sama hutang yang sering mengeluh sama keadaannya, sama ujian hidupnya kita mau ngomong ngajak salawatan khawatir dia gak mau dengar kita tahu dia tipenya orang yang gak mau dengarin nasihat atau kalau udah kita kasih tahu dia gak peduli, dia gak percaya dan lain-lain coba dikasih hadiah buku ini mudah-mudahan dia tersentuh hatinya dan mau ikutan bersolawat amin nah langsung aja aku baca ini ya testimoninya ini dari Mbak DS Assalamualaikum Mbak Mel Waalaikumsalam semoga cat aku ini dibaca sama Mbak Mel ya aku mau ngasih testimony nih Mbak tentang sholawat awalnya aku punya hutang nih Mbak awalnya cuma sedikit Mbak gara-gara aku gali lubang tutup lubang Mbak jadi makin banyak numpuk jadi kurang lebih 30 jutaan tapi itu itu posisi tidak ada yang tahu Mbak suami aku pun tidak tahu dengan hutang aku itu pertama-tama aku gak terasa berat Mbak tetap aku jalanin tapi lama-kelamaan aku semakin pusing karena aku sudah tidak bisa bayar hutang aku itu lagi hutang itu hutang aku itu lagi Mbak aku bingung harus gimana sementara aku dikejar-kejar terus sama orang yang minjem saya uang yang minjemin saya uang Mbak aku pinjem di orang sama di pinjol Mbak mereka terus meneror saya bahkan waktu itu DC terus-terusan meneror aku dan suami aku pun ikut di terornya tapi disitu suami aku nanya ini kamu pinjem uang apa di teror gini terus saya jawab bohong Mbak tapi suami aku percaya aja disitu aku tambah merasa bersalah banget Mbak Mel seiring berjalannya waktu semakin pusing Mbak dikirimnya dan pada saat itu orang yang hutangin aku ngancem bakal nagih ke rumah orang tua aku Mbak posisi aku pegang uang sama gak pegang uang sama sekali dan pada malam itu gak tau lagi Mbak Mel harus gimana tapi aku tetap salawatan terus mohon bertolongan Allah dan aku pasrah sepasrahnya mau digimanain aku terima karena memang itu ulah aku sendiri dan pada malam itu aku memberanikan diri jujur ke orang tua aku Mbak Mel aku jujur kepada mereka kalau aku berhutang dengan orang sampai 7 juta awalnya mereka terkejut dan marah dan tapi Alhamdulillah Mbak Mel mereka malah mau ikutan bantuin bayarnya Mbak Masya Allah disitu saya merasa bersalah banget bukannya ngebantu orang tua malah nambahin beban mereka aku gak berani jujur semuanya ke orang tua Mbak Mel karena aku kasian kalau mereka harus ikut terbebani hutang aku Mbak Mel lama-kelamaan aku gak tega banget dengan orang tua aku Mbak Mel kalau harus nanggung beban aku sedangkan aku kan punya suami harusnya dia yang tangguh jawab tapi aku gak berani Mbak Mel harus jujur ke suami karena suami itu orangnya keras dan kasar aku takut sekali mau jujur tapi aku gak bisa lagi harus tutupin ini sendirian karena lama-kelamaan pasti bakal kebongkar jadi baru semalam aku jujur sama suami aku memberanikan diri ngomong sama suami tapi aku lewat WA Mbak karena aku gak berani ngomong langsung pertama chat suami rasanya panas dingin Mbak Mel deg-degan takut suami marah besar atau suami ninggalin aku tapi aku udah pasrah sepasrah-pasrahnya Mbak Mel aku terima semua resiko itu tapi apa Mbak Mel setelah aku ngomong ke suami dia tidak marah sama sekali tapi memang ada rasa keselnya katanya aku gak marah tapi cuma pusing aja kok kamu bisa sampai terutang banyak gitu uangnya untuk apa aja aku jawab gara-gara gali lubang tutup lubang uangnya juga untuk nambahin kebutuhan kita juga bukan yang lain Masya Allah banget Mbak Mel bener-bener ya memang dasyatnya solawat itu bener-bener nyata aku bener-bener gak nyangka loh Mbak suami bisa gak marah gak marah malah Allah lembutkan hati suami aku dan mau bantu bayarin utang-utang aku Mbak Mel Alhamdulillah aku tercapai yang Mbak Mel bisa ngasih testimoni ini Allah ijabah semua doaku Masya Allah baik bang Allah baik banget padahal aku udah banyak dosa gini tapi tetep Allah kabulin terharu banget Masya Allah Mbak Mel gak bisa ngomong apa-apa lagi aku solawatan Jibril Mbak sehari bisa 5.000 sampai 25.000 Mbak dan baru seminggu ini ngamalin solawat menjiat sehari 100 sampai 300 doain ya Mbak semoga bisa istiqomah terima kasih Mbak Mel menginspirasi aku buat solawatan dan dengan nonton Youtube Mbak Mel aku bisa jauhin riba Mbak Mel semoga Mbak Mel keluarga selalu diberi kesehatan dan keberkahannya Amin Ya Allah makasih doanya ya Mbak DS Masya Allah banget ya sering banget dialamin sama ibu-ibu yang uang belanjanya kurang kemudian akhirnya mencoba untuk pinjol ah gak apa-apa deh pinjol bayarnya bisa dicicil ini nanti bisa dibayar dari uang belanja berikutnya ah udah deh gak apa-apa apalagi yang pada aku pengen bisa bantu orang tuanya bisa bantu adiknya bisa bantu temennya akhirnya udah deh pakai pinjol gak apa-apa nanti bisa dicicil ujung-ujungnya jadi malah betaka buat kita hati-hati ya teman-teman ya ketika teman-teman dihadapkan pada situasi butuh banget uang kurang banget uang kita kurang buat makan kurang mendingan ngomong sama suami mau suami itu galak mau suami itu kasar atau apapun ngomong selama kita pakai uang itu dengan baik-baik kalau perlu dicatat dibuat rinciannya teman-teman beli hari ini beli apa habisnya berapa sisanya berapa itu ditulis kalau perlu kasih ke suami buat para suami yang tidak mengerti maksudnya ya gak percaya kalau uangnya itu buat habis apa aja duit kan kayak air ya teman-teman ya gituin aja jadi ketika gak cukup ngomong sama suami aku gak cukup uangnya ini udah buat biaya ini bayar ini bayar ini gimana tuh loh jangan sampai kita coba-coba menyelesaikan masalah sendiri akhirnya kita pusing sendiri tuh ngomong teman-teman ya sebelum ngomong udah kena salawat kan udah nonton youtube aku dan youtube-youtube yang lain kalau udah salawat dulu sebelum ngomong sama suami tapi kalau teman-teman udah terlanjur pinjol ya kalau misalnya atau gini-gini teman-teman belum pinjol nih lagi bingung tiba-tiba orang tua minta tolong tolongin nak mama butuh banget uang pinjem uang kamu 500 ribu kita punya uang 1 juta nih atau kita punya uang 2 juta nih gampang gak sih bilang dulu ke suami teman-teman kalau emang teman-teman tau suami gak mau ngasih pinjem karena suami teman-teman tau otak suami doa dulu salawat dulu untuk bisa minjemin memang keliatannya kita bagus bantu orang tua ngasih orang tua bener bagus tapi kan itu duitnya duit suami ya kita gak bekerja dapet dari suami kita izin dulu ke suami kalau emang kita tau gimana suami baca salawat dulu kalau kita maksa untuk ngasih ya kita ngasih terus kita kekurangan akhirnya kita pinjol akhirnya malah petaka buat kita teman-teman ya jadi coba apa-apa kita ke Allah dulu Allah maha segalanya teman-teman dengan kita apa-apa ke Allah apa-apa ke Allah Allah kaburin Allah lembutkan hati suami kita sehingga suami kita mengerti dan mau membantu doain terus suaminya supaya terus menjadi suami yang seperti kita inginkan selama itu baik keinginan kita gak ada masalah doain terus suaminya ya Masya Allah banget suaminya Mbak DS bisa lembut bisa gak marah siapa yang bisa membuat semua itu Allah jadi kita apa-apa tuh jangan putus asa dulu Allah tuh bisa ngelakuin apa aja teman-teman Allah bisa membuat hati orang yang benci sama kita jadi sayang sama kita Allah juga bisa membuat semua yang jadi sebaliknya Allah bisa ngelakuin apa aja jadi yang pertama deketin Allah yang punya segalanya kalau udah deket sama Allah Mbak pengen apa-apa ngebatin doang dikasih ngebatin doang dapat coba Mbak aku akan bacain satu testimoni lagi ya teman-teman ini dari Mbak A Assalamualaikum Mbak Mel Waalaikumsalam aku ada testimoni salawat lagi Mbak tapi sedikit aku kan punya utang 10 juta adikku Mbak Mel ke adikku tapi suamiku gak tau karena aku belum berani ngomong sama suamiku masih aku rahasiakan terus aku dapat uang jam sostek 16 juta suamiku juga tau kalau aku dapat uang jam sostek 16 juta tapi dulu aku udah janji sama adikku kalau dapat uang jam sostek nanti aku bayar utang 10 juta aku kan dapat uang 16 juta Mbak Mel niatku yang 10 buat bayar utang dan yang 6 buat bangun kamar mandi karena kamar mandinya masih nenek yang mertua ngertinya suamiku aku itu punya uang seimpenan 16 juta hari kamis suamiku ngomong sama aku mau pinjem uang 10 juta buat renovasi rumah neneknya dan suamiku ngomong sama aku nanti kalau sertinya nenek udah terjual nanti tak ganti uangmu hari kamis itu aku udah bingung banget Mbak Mel dan aku berdoa terus salawatan terus ya Allah semoga suamiku tidak jadi pinjem uangku karena adikku juga udah nagi-nagi terus aku harus bayar utang adikku Mbak Mel hari kami suamiku mau pinjem uangku dan hari jumat doaku langsung terkabul suamiku gak jadi pinjem uangku suamiku pinjem uang ke bosnya dan dipinjemin uang sama bosnya dan aku berdoa lagi Mbak Mel ya Allah aku pengen banget punya kalung emas walaupun harganya cuma 2 juta dan aku wa adikku ngomong aku bayar utang 10 juta yang 2 juta boleh gak aku pinjem buat beli kalung berarti aku bayar kamu 8 juta dek aku ngomong aku bujuk terus aku rayu adikku itu Mbak Mel dan Alhamdulillahnya lagi boleh Mbak Mel dipinjemin adikku 2 juta buat beli kalung padahal adikku itu orangnya pelit banget mbak disiplin banget sama uang dan sekarang aku tambah lagi tambahin lagi salawatku Mbak Mel salawat Jibrilnya 10 ribu salawat munjiannya 41 kali dan zikir asbunallah 100 kali aku istiqomah Mbak Mel dan aku berdoa aku mau jujur sama suamiku kalau uang 10 juta nya udah buat bayar utangku semoga aku jujur semua miku tidak marah marah sama aku Mbak Mel tolong jangan disebutkan nama aku Mbak Mel bilang aja nama aku Sia terima kasih Mbak Mel semoga Mbak Mel sekeluarga diberi kesehatan terus rejekinya lancar terus amin amin makasih doanya ya Mbak Masya Allah banget ini kejadiannya mirip-mirip ya teman-teman ya tapi Mbak A ini belum berani bilang suaminya ayo sama-sama aminkan kita doakan semoga Mbak A punya keberanian untuk cerita sama suaminya dan Allah lembutkan hati suaminya sehingga suaminya gak marah tapi mengerti lagi-lagi teman-teman kalau kita merasa kekurangan jujur aja sama suami walaupun suami mungkin akan ngomel nuduh kita yang enggak-enggak jujur daripada kita coba-coba mengatasi sendiri akhirnya jadi malapetaka buat kita syukur-syukur kalau akhirnya suami mengerti kalau suami gak ngerti karena banyak juga loh kita berhutang banyak padahal uangnya juga dipakai buat kebutuhan rumah suaminya gak ngerti akhirnya ditinggalin sama suaminya gara-gara utangnya numpuk itu banyak kejadian seperti itu jadi ayo teman-teman kita dekatin Allah yakin Allah pasti akan mudahin semua masalah-masalah kita kalau teman-teman sekarang lagi punya utang dikejar-kejar utang dan bingung cara ngomong ke suaminya gimana udah stress banget ayo deketin Allah dulu banyakin istighfar banyakin salawat banyakin baca Quran ngomong pada saatnya teman-teman sudah merasa udah banyak yang dibaca gitu ya udah beberapa hari dan udah banyak doa doa ya Allah hamba mau ngomong hari ini tolong bantu hamba ya Allah tolongin hamba ya Allah pasti ditolongin pasti ya oke teman-teman terima kasih udah nonton mudah-mudahan bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati